Selamat datang di Wigus Center, tempatnya alur cerita Manhoa terbaru Siap bos, kita kembali lagi di alur cerita Chef Aram yang diada di Real Online sebagai Rice Ia saat ini sedang bermain Real Online untuk itu ya, untuk mengumpulkan makanan-makanan yang ada di dunia Real Online Dan dia juga sedang menjalankan misi, yaitu misi membuka Wardeg Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya dari Chef Aram ini, kita langsung ajalah di Capcom Saat ini Rice mau memberikan Royal Jelly kepada si Kucing Rice pun membuka toples Royal Jelly-nya dan si Kucing pun mulai mencium bau Royal Jelly tersebut Penduduk yang ada di situ bingung, apa kucing ini mau dikasih makan Royal Jelly Dan ternyata setelah memakan Royal Jelly, si Kucing tersenyum Ia sangat suka, dan quest anak kucing telah selesai Wah, hadiahnya adalah peliharaan anak kucing dengan kemampuan rahasia Walah hadiahnya si Kucing menjadi peliharaan Wah, ini mengejutkan Apalagi disertai dengan kemampuan yang dirahasiakan Ini sangat mendebarkan Jadi ingin tahu apa ya kemampuan dari si Kucing Aku belum pernah memelihara kucing sebelumnya Oh iya, apa harus dikasih nama ya Sepertinya aku harus memberimu nama Oke lah, sekarang namamu adalah Miaw Kucing Miaw, apa kau suka kucing Miaw? Wah, kau imut sekali ya Miaw Wadidaw, Rice malah imut-imut sama si kucingnya Kemudian si kucing naik ke atas kepala Rice Sepertinya si kucing itu suka di atas kepala Rice Wah, ternyata kau suka yang tinggi-tinggi ya Dan ya, para penduduk pun melihat itu dengan senang Akhirnya si kucing ada yang mau mengambil Ya, dari kemarin ya Nggak mau dikasih makan apapun Ternyata maunya dikasih Royal Jelly Kemudian cewek Game Master datang Dia menyapa para penduduk Yang ternyata mereka bukan NPC Melainkan player Wadidaw, ternyata mereka itu player Saya kira NPC Game Master cewek itu menjelaskan Kalau di dunia real online ini Banyak hal yang terjadi Jika seorang player memenuhi syarat Untuk melakukan quest Maka akan banyak kejutan Ya, seperti halnya yang ada di dunia nyata Seperti kucing itu yang menjadi peliharaan Padahal saat ini Untuk memperoleh peliharaan Sangat susah Ya, selain harganya mahal Mendapatkan peliharaan juga susah Tapi rice bisa mendapatkannya dengan gratis Hanya dengan menjalankan misi Itu pencapaian yang baru di dunia real online Jika kalian hanya leveling saja di dunia real online Itu sangat disayangkan Padahal ada banyak hal yang tersedia di real online Ucap Game Master kepada para player tersebut Dan ya, ucapan itu membuat para player berpikir ulang Sepertinya memang harus menikmati bermain real online Dengan menjalankan banyak quest Yah, tidak hanya leveling Dan oke lah kita langsung cari questnya Oke, langsung digas Melihat itu Game Master jadi senang Andai para player menjadi seperti rice Dunia real online ini akan menjadi dunia kedua Yang ditinggali oleh para manusia di dunia nyata Rice memang sesuatu banget Sepertinya ia akan menjadi pelopor perubahan di dunia real online Yah, aku menantikan itu rice Selamat berjuang Ucap Game Master yang kemudian ia kembali ke kantornya Dan yah, scene pun berpindah Ibu Rogelan sedang tidur di depan bahan-bahan yang mau ia masak Sepertinya ia sedang kebingungan Kemudian rice datang Ia mau memasak untuk ibu Rogelan Ibu Rogelan kaget Ia lupa kalau itu rice Yah, ia mau menjalankan quest resep makanan warteg Ibu Rogelan Ibu Rogelan lupa karena rice menggunakan baju yang berbeda Wadidaw malahan cuma ganti baju aja sampai kelupaan Bener-bener dah realistik banget ini gamenya Dan oke, masak-masak pun dimulai Pertama, siapkan bahan-bahannya Ibu Rogelan bertanya Apa rice menangkap babi bintik yang ada di halaman desa terikau Iya betul Rice malah memotong-motongnya sendiri Wah, bener-bener ulet ya kau rice Memang kau adalah yang terbaik Terus, daging-daging ini mau dibuat apa? Tanya ibu Rogelan penasaran Yah, daripada bertanya Rice menyuruh ibu Rogelan untuk membantunya Dengan itu, ibu Rogelan akan tahu resepnya Dan yah, ibu Rogelan pun membantu rice Rice pun bisa fokus membuat tumis sayuran Ibu Rogelan kaget Karena rice sangat handah dalam memasak Wah, keren banget ente bos Kemudian rice mengeluarkan bumbu andalannya Itu adalah bumbu orang Jepang Yaitu kecap asin Ia tambahkan kecap asin pada tumisannya Dan juga, ia kasih tumisan dengan daging Itu yah, daging panggang Dan juga, ia kasih tumisan sayuran itu dengan daging Dan juga, ada daging panggang Yah, ia sudah mulai memotong daging itu Dan ini dia Telah jadi Sate daging babi Dan bumbu kecap asin Wah, ibu Rogelan sangat suka dengan aromanya Tampaknya ini enak sekali Rice pun merampungkan tumisan sayurannya itu Dengan potongan daging Dan sudah matang dah Dilanjutkan dengan membuat mayonaise Dari telur mayonaise Dan ini dia mayonaise-nya Ini bahan yang cocok Untuk isian roti sandwich Dan sudah jadi semua ini Ada sate daging Ada sandwich tumis daging Ada tumis sayuran daging Dan ada juga sup jeruan Mantap bener Ibu Rogelan sangat penasaran dengan masakan ini Ia pun mau mencicipinya Dan setelah ibu Rogelan mencicipinya Wah, maknyus Ia bisa membayangkan kalau wartegnya bakal rame dengan masakan ini Tidak ada lagi makanan yang hambar Tidak ada lagi roti lapis yang tidak enak Dengan resep ini Warteg Desa Triko akan terkenal Wah, mantap sekali Rice Kau membuat resep yang sangat-sangat luar biasa Dan ya, quest resep ibu Rogelan pun selesai Rice mendapatkan hadiah Yaitu resep royal jelly Dan ia juga berhasil membuka kunci tersembunyi Wah, apa lagi ini dah Dan juga ada hadiah tambahan itu Yaitu mendapatkan minat dari dewa kuliner Walah dewa kuliner Di read online Ada dewanya ya Waduh, menarik sekali ini Dan ya, scene pun berpindah Saat ini terlihat Bos kadal kurun Yaitu putri kadal Dihajar oleh seorang player Ya, putri kadalnya mudah Dan yang menghajarnya Adalah seseorang dengan senjata Tombak ayam tanduk Waduh, itu senjata yang sama dengan Rice Siapa dah orang itu Dan setelah mengkil putri kadal Orang itu malah memakan putri kadal Mentah-mentah Wadidaw, apa-apaan dia Malahan Kagak dimasak Yah, ternyata ia tidak bisa memasak daging kadal Soalnya Ia bukan koki Ia adalah seorang player Dengan job spesial Yaitu sang pecicip makanan Ia akan naik level Jika ia memakan semua jenis makanan Dan ia tidak bisa naik level Hanya dengan mengkil Monster-monster Jadinya Ia memakan putri kadal Untuk naik level Wadidaw Malah dapat job aneh seperti itu Wanjir dah Jadi serem ini dadah Dan woke Sin berpindah lagi Kita kembali ke Rice Saat ini Rice Mendapatkan pencapaian Yaitu minat dari dewa kuliner Mikhailin Rice sedikit bingung Dengan pencapaian itu Karena ia merasa Game rail online ini Terlalu kompleks Dan itu membuatnya bingung Yah Kucing Mio jadi ikut-ikutan bingung Melihat tingkah Rice Kemudian Rice diberi hadiah Sama Ibu Rogelan Yaitu peralatan memasak Ini semua untuk Rice Sebagai hadiah atas quest Ibu Rogelan Wadidaw Banyak banget ini Rice jadi seneng banget Akhirnya Ia bisa memasak Dengan peralatan dapur Yang lengkap Ibu Rogelan berharap Dengan peralatan itu Rice bisa membuat Makanan yang enak Dan beragam Ia menantikan Masakan selanjutnya Dari Rice Dan woke dah Misi selesai Hadiah diambil Rice pun pamitan Sama Ibu Rogelan Ia mau bertualang Mencari makanan enak Di dunia rail online Si kucing Mio juga ikutan pamitan Wadidaw malah ikut-ikutan Yah Ibu Rogelan pun sangat senang Senyumnya merekah Ia akhirnya bisa membuat Wartek Desa Triko Menjadi warung yang sesungguhnya Dan yah Keesokan harinya Di rail online Ada sepasang kekasih Yang mampir ke Wartek Ibu Rogelan Ia mau makan daging babi Yang sudah disajikan Di wartek ini Tapi si pria kaget Karena pelayan Yang menakutkan sekali Wadidaw Itu siapa dah Kenapa jadi pelayan Di wartek Ibu Rogelan Dan terlihat itu yah Wartek Ibu Rogelan Sudah terkenal sekarang Yah Baru sehari Merubah menu makannya Sekarang Wartek di Desa Triko Menjadi pusat perhatian Seluruh NPC Ataupun player Yang ada di rail online Mereka semua Berbondong-bondong datang Ke wartek Ibu Rogelan Mereka sangat senang Dan menikmati Makanan daging Yang disuguhkan Di wartek Ibu Rogelan Ini sangat Maknyus Enak bos Ibu Rogelan Sangat senang Dengan ramainya Wartek yang ia jalankan Sekarang Ia memiliki karyawan Yah Sebagai pelayan itu yah Itu adalah keponakannya Ia seorang pria Yang tangguh Wadidaw malah ternyata Itu dia NPC Serem banget dah NPC pelayannya Dan oke Para player pun mulai Berbondong-bondong Datang ke wartek Untuk menikmati Olahan daging Yang disajikan disitu Yah Dan disitu Ada rice Ia melihat Para player Mulai membicarakan Warteknya Ibu Rogelan Ia senang sekarang Wartek Ibu Rogelan Jadi terkenal Viral nih bos Viral Tapi ini kucing Yah ini kucing Kenapa buntutnya Jatuh dah Ini kucing Kenapa dah Setelah dicek Wah ternyata Kucingnya tidur Walah malahan tidur Tapi si Miao ini Walaupun tidur Ia tampak imut-imut Yah Kalau tidur Ia imut-imut Ternyata NPC juga butuh Istirahat Padahal Hari ini Ia baru login Kemudian Rice melihat Ada penginapan Ia mau Mengistirahatkan si Miao disitu Tapi Ada seseorang Yang memanggilnya Orang itu Berlari Dan memanggil Rice Wajah orang itu Tampak gelisah Ia ngos-ngosan Mencari Rice Kau baik-baik saja Tuan Kenapa kau Mencariku Si pria pun Memperkenalkan diri Namanya Ferguson Ia adalah Saudara jauh Dari Ibu Rogelan Ia baru makan Di warteg Ibu Rogelan Ia diberitahu Kalau semua resep Dari warteg Ibu Rogelan Adalah Buatan Chef Rice Dan karena hal tersebut Ia minta tolong Sama Rice Ia punya masalah serius Wah Ada quest baru nih Malahkan Quest beruntun Ini dadah Dan ya Ferguson pun Mulai bercerita Kalau dulu Ayahnya adalah Seorang prajurit Ia berperang Melawan para demon Tapi sekarang Sang ayah Telah pensiun Dan saat pensiun ini Muncul masalah baru Yaitu Indra Perasanya Hilang Ya Karena hal tersebut Ayahnya suka Mabuk-mabukan Dan ia malah Jadi stres Ya Kondisinya malah Stres Ia tidak bisa Merasakan Masakan yang Enak Walah Malahan Jadi kayak Rice Di dunia nyata Quest pun Muncul Quest profesi Hilangnya Indra Perasa Buatlah Makanan Yang dapat Memuaskan Ayah Ferguson Hadiah Harta Karun Ferguson Kalau gagal Penurunan Pencapaian Walah Ini quest Ada ratingnya Kalau gagal Ada hukumannya Waduh Dah malahan Si Ferguson Memohon Untuk ditolong Tapi Rice Saat ini Mau melakukan Sesuatu Jadi Ia menolak Menerima Quest Ya Ia merasa Sakit hati Untuk melakukan Quest tersebut Soalnya Ia kan sama Ya di dunia nyata Juga Ia kehilangan Rasa Wadidaw Jadinya Ia tidak bersedia Waduh Dah Si Ferguson Langsung Nangis Walah Malahan Dia nangis Dan Oke Sin pun Berpindah Saat ini Rice Pergi ke toko Perlengkapan Ia disambut Oleh pemilik Toko Ia dipersilahkan Untuk memilih Perlengkapan Yang ia mau beli Rice pun Melihat-lihat Ya Ia melihat-lihat Item yang ada di toko itu Ia melihat ada item Yang dibuat oleh Arteta Wah Ini sarung tangan Dan jubah Yang dibuat oleh Arteta Rice langsung Mengambilnya Ia mau membeli Item ini Rice pun membeli Dua item tersebut Dan membayarnya Kepada pemilik Toko Wah Oke Siap Bos Silahkan Diambil Ya Ini barang-barang Milik Arteta Bos Memang barang-barang Arteta adalah Yang terbaik Dan ya Rice pun membeli Dan langsung Menggunakannya Dan terlihat itu ya Rice sekarang Sudah sangat keren Ia menggunakan Jubah dari Arteta Kemudian notifikasi Muncul Karena Rice menggunakan Lima item Buatan Arteta Ia mendapatkan Status tambahan Yaitu Status pertahanannya Jadi bertambah Tapi karena Keterangan Dan syarat-syaratnya Begitu banyak Rice jadi Males membacanya Saya sih Sebenarnya yang Males membacanya Wadidaw Ya Kalau keterangannya Sebanyak ini Ia tidak akan Mengingat ya Jadinya Rice langsung OTW pergi Ia ingin Berburu Ya berburu Bahan-bahan Makanan lagi Oke lah Langsung digas Dan ya Sin pun berpindah Terlihat Ada daging tumis Yang siap Dimakan Ternyata Itu Melina Ia mau makan Di warteg Desa Triko Saat ini Ia sedang berada Di warteg Ibu Rogelan Tapi Ia malah Disenggol Seseorang Ternyata Yang ngenggol Itu Si Lem Wanjir Itu player Yang sokul Ya Ia menyapa Melina Waduh Melina Benci Buanget Sama orang ini Najis Buanget Dah Ternyata Si Lem ini Mau makan Juga Di wartegnya Ibu Rogelan Ia mau Merasakan Daging Babi Yang lagi Viral Di dunia Maya Tapi Melina Mencenggol 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 Kenapa Harus Makan Bareng Sama Orang Ini Waduh Ia tidak Mau Bertemu Dengan Orang Ini Setelah Dimakan Lem Jadi Kegirangan Ia merasa Luar biasa Dan Ia berteriak Kegirangan Itu Membuat Pengunjung Lain Jadi Terganggu Berisik Cuk Diam Napa Kalau Makan Kemudian Lem Menjelaskan Ia menjelaskan Kepada Melina Kalau NPC Di Rail Online Sangat Hebat Mereka Seperti Korean Cruise Itu Seorang Chef Yang Terkenal Di Korea Itu Adalah Koki Setara Dengan Restoran Bintang 5 Ia merasa Ini Sangat Luar biasa Walaupun Cuman Di Dalam Game Tapi Melina Ngomong Kalau Ini Bukan NPC Siang Buat Tapi Masakan Ini Resepnya Rice Bisa Dilihat Itu Di Makanannya Ada Di Status Tolol Tolol Ya Itu Dilihat Status Ada Bulgogi Daging Babi Resep Ciri Khas Rice Wala Ya Lem Baru Menyadari Itu Ia Jadi Sok Berat Dan Dilihat Lagi Makanan Yang Lain Emang Semuanya Resep Ciri Khas Rice Gila Bener Semuanya Resepnya Ini Milik Rice Bener Bener Bang Kayak Itu Orang Dia Yang Seorang Koki Di Dunia Nyata Jadi Terpukul Karena Rice Sekarang Sudah Membuat Robosan Yang Luar Biasa Ia Membuat Resep Untuk NPC Di Dunia Rail Online Ia Melasak Kalah Karena Ia Sendiri Belum Mencapai Apapun Wadidaw Ini Gimana Duh Lem Jadi Syok Berat Ini Gimana Caranya Untuk Bersaing Dengan Rice Kayaknya Sudah Tidak Mungkin Dada Ia Jadi Stres Jadinya Wadidaw Saat Ini Aram Sudah Bangun Ia Baru Bangun Dari Memainkan Rail Online Ia Sampai Kediduran Dan Sudah Pagi Kemudian Aram Sedikit Iri Dengan Rice Ia Iri Dengan Karakter Yang Ia Buat Soalnya Rice Bisa Merasakan Penciuman Dan Ia Juga Bisa Merasakan Makanan Makanan Yang Enak Sedangkan Dirinya Disini Tidak Bisa Merasakan Apapun Ia Merasa Semua Yang Ia Rasakan Di Rail Online Adalah Palsu Yah Gimana Ya Karena Semua Itu Rice Yang Menikmati Ia Merasa Kalau Dirinya Sekarang Memiliki Dua Kepribadian Yang Berbeda Tapi Adalah Karena Lapar Aram Mau Membuat Makanan Dulu Untuk Sarapan Kemudian Aram Membuat Kare Instant Ia Memasak Nasi Kare Dengan Bumbu Instant Ya Saat Memasak Ia Terus Menerus Kepikiran Dengan Rice Rice Yang Ada Di Dunia Rail Online Ia Begitu Menikmati Makanan Saat Di Rail Online Ia Juga Ingin Menikmati Makanan Seperti Halnya Di Rail Online Tapi Saat Aram Memakan Nasi Kari Yang Ia Buat Walah Sama Saja Hambar Ia Tidak Bisa Merasakan Apapun Ia Jadi Kecewa Ia Juga Ingin Merasakan Rasa Yang Sama Seperti Aram Yang Ada Di Dunia Rail Online Ia Sangat Ingin Merasakan Rasa Dari Masakan Ya Karena Keinginannya Tersebut Aram Membayangkan Rasa Yang Res Rasakan Di Dunia Rail Online Rasa Tomat Rasa Daging Rasa Wortel Rasa Daun Bawang Rasa Bawang Bombay Semua Rasa Yang Res Makan Di Rail Online Ia Berusaha Menghadirkan Di Dalam Imajinasinya Ia Berusaha Membayangkan Sebaik Mungkin Dan Aram Memakan Nasi Kare Sambil Tutup Mata Dan Membayangkan Apa Yang Res Rasakan Dan Tidak Terasanya Ternyata Sudah Habis Makanan Karingnya Wah Aram Merasa Nyaman Memakan Dengan Cara Seperti Itu Sangat Membantunya Memakan Makan Yang Hambar Rasanya Dan Ya Karena Sudah Mau Jam Kerja Aram Pun Bersiap Untuk Berangkat Ya Untuk Berangkat Kerja Di Restoran Myung Jung Dan Ya Sin Pun Berpindah Di Kedai Makan Narai Terlihat Itu Pak Bos Sekarang Menjadi Asisten Koki Dari Yonim Mereka Sedang Sibuk Sekarang Termasuk Si Cewek Pelayan Ya Yang Namanya Adalah Mirai Dia Merasa Kerepotan Dah Melayani Pelanggan Yang Mau Sarapan Dan Para Pelanggan Tersebut Protes Kenapa Telurnya Gak Matang Dia Mau Telurnya Matang Ini Gak Matang Cuk Ya Gak Layak Dimakan Karena Bau Amis Ini Telurnya Wadidaw Bingung Ini Gimana Si Yang Masak Gak Jelas Banget Mirai Pun Minta Maaf Kepada Pelanggan Dan Ia Akan Mengganti Telurnya Ya Cuman Karena Telur Pelanggannya Banyak Yang Komplain Berbeda Sekali Dengan Telur Yang Dibuat Sama Aram Ia Bisa Membuat Telur Yang Bagus Dan Membuat Pelanggan Sangat Menikmati Makanan Telur Itu Tapi Sayangnya Ya Aram Telah Pergi Kira-kira Aram Lagi Apa Ya Ucap Mirai Dalam Hati Dan Ya Sin Pun Berpindah Di Restoran Myung Saat Ini Aram Sudah Berada Di Restoran Myung Ia Sedang Menyiapkan Bahan-Bahan Makanan Ia Sedang Memotong Berbagai Bahan Kemudian Pak Myung Datang Ia Kaget Kok Aram Sudah Datang Restoran Myung Kan Buka Cuman Siang Ini Masih Pagi Tapi Aram Sudah Ada Disini Ya Pak Myung Pun Merasa Senang Dengan Aram Ia Rajin Juga Dalam Bekerja Kau Memang Kok Yang Hebat Ucap Pak Myung Jung Ya Aram Pun Jadi Bersemangat Walaupun Belum Ada Pelanggan Tapi Ia Mau Terus Mengasah Skillnya Dan Memotong Bahan-Bahan Makanan Yang Ada Disitu Ya Ia Sangat Liti Sekali Dalam Memotong Ia Sampai-sampai Mengukur Ukurannya Itu Ya Wadidaw Sangat Teliti Itu Orangnya Dan Woke Sip Malahkan Diputar-putar Itu Pisaunya Dan Sat 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 Semua Bahan Dipotong Dengan Rapi Mantap Daliti Banget Si Aram Kemudian Pak Myung Memanggil Aram Ia Mau Memperkenalkan Aram Kepada Seseorang Itu Temannya Pak Myung Namanya Yo Son Jai Pak Yo Son Jai Ia Pria Tua Yang Menjadi Teman Seperjuangannya Bos Myung Pak Myung Protes Karena Restornya Belum Buka Ini Masih Siap Siap Belum Ada Makaran Apapun Tapi Pak Yo Sun Ingin Memesan Sesuatu Soalnya Ia Mendengar Dari Si Botak Jajai Kalau Pemuda Yang Ada Di Restoran Itu Pandai Memasak Ya Jadinya Aku Penasaran Walah Si Botak Jajai Itu Pasti Orang Tua Kemarin Aram Dan Pak Myung Jadi Bingung Mau Pesen Apa Kira Kira Ini Orang Kemudian Pak Yon Jai Duduk Ia Berbinar Sambil Duduk Itu Ya Ia Mau Dibuatkan Makanan Spesial Yang Tidak Dijual Di Warung Manapun Walah Makanan Seperti Apa Pak Yun So Tapi Pak Myung Mengatakan Untuk Jangan Aneh Ini Masih Pagi Gak Usah Ya Gak Usah Dibuatkan Permintaan Yang Aneh Aneh Itu Gue Aja Gak Bisa Memenuhi Permintaan Mu Ucap Pak Myung Walah Apa Apa Anda Aram Jadi Penasaran Kemudian Pak Yosun Menjelaskan Kalau Ia Ingin Masakan Spesial Yang Selama 40 Tahun Ini Belum Ia Rasakan Kembali Yaitu Masakan Istrinya Ya Ia Sangat Ingin Memakan Masakan Mendiang Istrinya Dan Itu Adalah Mak Guk So Itu Sejenis Mie Soba Yang Dipumbui Masrat Dan Gula Serta Diberi Acar Atau Cuka Itu Benar-benar Makanan Jadulnya Orang Korea Yang Saat Itu Tidak Ada Lagi Yang Menjualnya Karena Rasanya Yang Tidak Modern Tidak Ada Micin Di Dalamnya Wadidaw Tidak Ada Micin Tapi Pak Yosun Ingin Mencobanya Soalnya Mak Guk So Itu Buatan Istrinya Yang Sangat Spesial Sekali Tidak Ada Yang Bisa Menyamai Masakannya Soalnya Rasanya Seperti Mie Biasa Pada Umumnya Tapi Aromanya Sangat Kuat Walaupun Mie Hambar Tapi Rasa Kuahnya Sangat Beraroma Dengan Kuah Yang Sangat Kental Tetapi Itu Makan Yang Ia Makan 40 Tahun Lalu Bersama Istrinya Ya Saat Itu Ia Masih Berjuang Membangun Ekonomi Rumah Tangganya Dan Anak Pertamanya Itu Yang Masih Baru Satu Tahun Dan Setiap Bulan Kerja Istrinya Itu Pasti Mensugui Mak Guk So Ia Sangat Bahagia Merasakan Rasa Itu Apalagi Ditemani Senyuman Istrinya Ia Tidak Pernah Mengeluh Sedikitpun Walaupun Istrinya Itu Kekurangan Tapi Istrinya Itu Tidak Pernah Mengeluh Ia Selalu Support Dengan Si Pak Yong Su Saat Muda Walaupun Ia Terbebani Tapi Istrinya Tidak Pernah Mengubani Dirinya Walah Istrinya Sangat Luar Biasa Namun Istrinya Tidak Bertahan Lama Ia Meninggoy Ia Meninggoy Saat Anaknya Berusia Dua Tahun Ia Sangat Sedih Akan Hal Itu Ia Benar Sedih Ia Menangis Jadi-jadinya Saat Itu Padahal Saat Itu Ia Diangkat Menjadi Manager Perusahaan Tapi Malah Ia Sudah Meninggoy Ya Itu Sangat Membuat Dirinya Terpukul Nangis Dadah Ya Kejadian Itu Benar-benar Menyakitkan Tapi Ia Terus Berjuang Dan Sampai Pada Titik Ini Sekarang Usianya Adalah 70 Tahun Ia Ingin Merasakan Masakan Istrinya Lagi Ia Mau Memakan Mak Guksu Ya Mak Guksu Buatan Istrinya Lagi Apakah Bisa Membuatnya Anak Muda Walah Sepertinya Itu Sulit Pak Myung Memberitahu Untuk Tidak Terlalu Memikirkannya Soalnya Temannya Ini Memang Selalu Ngelantur Seperti Itu Tapi Aram Paham Dengan Ucapan Pak Yuson Ia pun Mau Mencobanya Tapi Pak 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 Protes Kau Ini Sudah Tua Tapi Kau Banyak Permintaan Wadidaw Dan Woke Langsung Kedapur Aram Pun Membuat Mak Kuk So Aram Sedikit Berfikir Karena Keterangannya Cuman Mie Hambar Rasanya Dan Aromanya Itu Sangat Kuat Dan Ya Mak Kuk So Itu Kan Cuman Mie Soba Dengan Rasa Manis Dan Rasa Segar Dari Acar Lobak Tapi apa yang membuat rasanya dan aromanya itu kuat ya Aram pun tahu jawabannya Ia akan mencobanya Dan ya beberapa saat kemudian Pak Myung kaget Ia merasa takjub dengan Aram Karena ia membuat maguksu dengan aroma yang aneh Ini aroma apa Aram? Tanya Pak Myung Dan ini dia ya Mie maguksu Dengan cita rasa yang digambarkan oleh Pak Yosun Aram mengatakan kalau ini cuma dikasih minyak pirelia Dan juga ada tauco Dan juga ada udang fermentasi Atau terasi Jadi aromanya sangat menyengat Wah mendengar itu Pak Myung jadi bersemangat Ternyata Aram punya ide yang cemerlang ya Dan Woke Pak Yosun jadi penasaran dengan rasanya Soalnya ini aroma yang mirip dengan masakan istrinya Dan Woke dimakan dah sama Pak Yosun Ia mulai memakan maguksu Buatan Aram Setelah memakannya Pak Myung merasa takjub Karena ini rasa baru Yah ini rasa baru yang belum pernah ia rasakan Ini segar dari acar lobak Gurih dari terasi Dan keunikan dari rasa tauco Ini bersatu dengan nikmat Pak Myung pun minta pendapat temannya Si Yonso Tapi Pak Yosun Malah merinding Ia malah mulai menangis Waduh kenapa tuh orang Malah nangis Yah Pak Yosun nangis Karena Mi ini Benar-benar mengingatkannya Kepada istrinya Ini mengingatkan saat dirinya pulang malam-malam Dan saat pulang Ia disugui Mi maguksu Ia makan sambil ngobrol Tentang pekerjaannya hari itu Walaupun awalnya Ia merasa Mi ini Rasanya aneh Tapi Rasanya benar-benar Membuat ciri khas tersendiri Rasa terasi dan tauco Ini Benar-benar khas Ia akhirnya Sangat suka dengan Mi ini Dan terlihat Pak Yosun Dipegang tangannya Oleh istrinya Ia membayangkan Istrinya ada di depannya Ia mengatakan Kalau ia sangat bersyukur memiliki suami Yosun Jai Ia sangat bahagia memiliki suami Yang sangat pekerja keras Walaupun istrinya tau Kalau suaminya Awalnya tidak suka dengan masakannya Tapi suaminya itu Tetap mengatakan Ini enak Ini sangat enak Ia berterima kasih dengan suaminya itu Ia adalah pria terbaik yang ia temui Walaupun Ia sekarang sudah tua Tapi Ia terus ingin merasakan Masakan dari istrinya itu Ya Istrinya itu Seolah-olah Berterima kasih Terima kasih suamiku Aku mencintaimu Wala Dapak Yosun Jadi nangis Saya ikut-ikutan nangis Wadidaw Ia malah berteriak Memanggil nama Istrinya Yaitu Jayong Ya Jayong Jayong Ia telah pergi Tapi ia terus memanggilnya Si Jayong Pak Myung Jadi terdiam melihat sahabatnya Nangis terseduh-seduh Ia benar-benar nangis Itu dah Banjir air mata itu temannya Aram jadi bingung Harus merespon seperti apa dah Dan ya Beberapa saat kemudian Pak Yosun ada di restoran Miung sampai sore Hari ini pelanggannya Cuman satu Tetapi Karena Pak Yosun nangis sampai sore Jadinya Warungnya ditutup Wadidaw Pak Yosun pamitan Ia berterima kasih Kepada Aram Dan Pak Myung sahabatnya Karena Ya Hari ini Ia mendapatkan kenangan Yang luar biasa indah Ia berjanji Akan sering-sering Mampir Untuk merasakan kembali Masakan dari Chef hebat Seperti Aram Ya Aram jadi gak enak Ia kan cuman Koki yang masih belajar Gitu ya Dan oke Pak Yosun pun Pulang Ia dikawal Banyak pengawal Waduh Orang ini malah Tajir melintir Ternyata Ia dikawal pasukan Elit Dan itu ya Mobilnya itu Limosi Walah Ternyata bener-bener Tajir ini orang Aram Aram baru sadar Masakanmu lagi Sekarang dengan Apa yang terjadi Di Desa Triko Ya Di server Korea Gitu ya Dan terlihat Di warteg Ibu Rogelan Terdapat player-player Yang sedang mengantri Mereka sampai Marah-marah Karena antriannya Panjang Boang Ngedah Game Master Jadi ikut-ikutan Antri Untuk mencoba Rasa masakan Dari warteg Ibu Rogelan Dan setelah Satu jam Mengantri Si Game Master Mendapatkan Sate Daging Juis Ini tampak Biasa Ini seperti Halnya Sate pada Umumnya Ia merasa Ini tidak Terlalu spesial Tapi Ia merasa Ini bener-bener Mengkiurkan Ia pun Mau mencoba Makanannya Dan setelah Dimakan Bener-bener Dah Ia sampai Terkena genjutsu Dari sate itu Wah Ia jadi Mengerti Kenapa Para player Langsung Mengantri Untuk memakan Masakan Dari Ibu Rogelan Wadidaw Bener-bener Wena Paul Ia jadi Ingin Memakan Roti Lapisnya Juga Dan Yah Ia mau Menambah Sate Juis Nya Lagi Gile Bener Masakan Ini Bener-bener Luar Biasa Dan Masakan Ini Adalah Resepnya Rice Bener-bener Top Markotop Ini Rice Ia bisa Membuat Banyak Orang Tergerak Hanya Karena Ingin Memakan Masakan Dari Resepnya Rice Bener-bener Orang Yang Luar Biasa Kau Bener-bener Top Kemudian Terlihat Ada Rice Ia memandangi Warteknya Ibu Rogelan Ia merasa Senang Karena Wartek Ibu Rogelan Sekarang Jadi Rame Luar Biasa Ini Bener-bener Pencapaian Yang Hebat Ibu Rogelan Memang Bisa Diandalkan Dan Yang Membuat Rice Tambah Heran Adalah Dompetnya Rice Yang Selalu Bertambah Setiap Hari Dan Ini Dompet Virtual Di Dunia Real Online Ini Adalah Komisi Yang Ia Dapatkan Setelah Ia Menjual Resep Kepada Ibu Rogelan Rice Sekarang Mendapatkan Incentive 10% Dari Makanan Yang Dijual Sama Ibu Rogelan Walaupun Tidak Banyak Tapi Karena Yang Beli Banyak Banyak Jadinya Sekarang Terkumpul 50.000 Won Itu Setara Dengan 500.000 Dan Itu Terus Bertambah Karena Jumlah Pengunjungnya Terus Berdatangan Gile Gile Kemudian Si Miao Mengelus Kaki Rice Ia Tampak Meminta Sesuatu Ternyata Itu adalah Hadiah Untuk Rice Ya Si kucing Membawa Hadiah Untuk Rice Itu Ya Ia Membawa Hadiah Berupa Kentang Geocong Dan Minyak Goreng Itu Hadiah Mingguan Yang Diberikan Sama Miao Sebagai Bentuk Terima Kasih Karena Sudah Merawat Miao Setiap Hari Wadi 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 Ternyata Si kucing Miao Itu Setiap Minggunya Memberikan Hadiah Terima Kasih Miao Kau Memang Kucing Yang Imut Dan Pintar Dan Woke Dah Mari Kita Bertualang Bersama Miao Kita Akan Mencari Bahan Makanan Yang Enak Tapi Di Saat Yang Sama Rice Melihat Ada Ferguson Itu Itu NPC Yang Kemarin Meminta Bantuan Rice Ia Masih Bersedih Karena Questnya Ditolak Sama Itu Sama Si Rice Walah Ngapain Tuh Orang Malah Merenung Disitu Rice Jadi Merasa Tidak Enak Ia Pun Menemui Si Ferguson Itu Soalnya Ia Ingat Kemarin Kejadian Kemarin Ketika Ia Memasak Untuk Pak Yonson Dan Ia Membuat Pak Yonson Bahagia Apa Di Dunia Game Ia Juga Bisa Membuat Ayah Ferguson Itu Bahagia Ya Rice Pun Jadi Merasa Bersalah Karena Menolak Quest yang Kemarin Ferguson Katakan Sepertinya Rice Harus Menolong Ya Rice Pun Mendekati Ferguson Dan Ferguson Kaget Karena Tiba-tiba Rice Datang Dan Langsung Mau Membantu Ferguson Untuk Membuat Makanan Kepada Ayahnya Rice Minta Maaf Kepada Ferguson Karena Sebelumnya Dia Menolak Permintaan Ferguson Dan Ya Oke Dah Terima Kasih Bos Ferguson Pun Langsung Membawa Rice Ke rumahnya Dan Itu Dia Ya Itu Adalah Bokapnya Ferguson Ia Sedang Mabok-mabokan Di Siang Hari Wanidaw Malahan Si Bokap Bertanya Siapa Yang Kau Bawa Ferguson Ferguson Menjawab Kalau Ini Adalah Chef Yang Dikatakan Sama Bibi Rogelan Yaitu Chef Rice Rice Pun Memperkenalkan Dirinya Ia Adalah Seorang Chef Yang Lumayan Handal Apa Anda Menginginkan Sesuatu Untuk Dimasak Si Bokap Ferguson Pun Menginginkan Ayam Karage Itu Ayam Goreng Ya Ingin Ia Makan Saat Ini Apa Kau Bisa Membuat Karage Waduh Karage Rice Tidak Punya Bahannya Disini Belum Memu Tepung Ataupun Ayam Disini Tidak Ada Ayam Kebanyakan Disini Adanya Daging Babi Sedangkan Ayam Yang Kemarin Sudah Habis Dijual Bagaimana Bisa Ia Membuat Ayam Karage Waduh Waduh Gas Ini Mah Rice Pun Akan Membuatkan Si Bokap Ferguson Itu Masakan Yang Lain Tapi Si Bokap Ferguson Malah Merengek Ia Minta Dibuatkan Karage Kalau Gak Bisa Pergi Sono Waduh Malah Diusir Kayak Bocil Efeb Itu Radah Dan Ya Rice Pun Pergi Ia OTW Mencari Bahan Untuk Membuat Karage Ia Agak Sedikit Bingung Ia Mau Mencari Bahan Bahannya Kalau Mencari Ayam Tertanduk Cukup Jauh Jalannya Dan Di Saat Berjalan Si Mio Malah Panik Ia Bersiap Dengan Posisi Tempur Dan Waduh Waduh Ada yang Menyerang Rice Itu Yang Menyerang Rice Adalah Seekor Burung Burung Apa Anda Itu Gede Banget Mau Memakan Si Kucing Mio Itu Kayaknya Waduh Kasuat Mio Mau Dimakan Ternyata Itu Burung Mayonese Itu Burung Yang Bertelur Mayonese Kemarin Wala Itu Burung Yang Telurnya Diambil Sama Rice Wadidaw Rice Pun Bersiap Untuk Bertempur Dan Ia Bersiap Dengan Tombak Dan Tameng Kemudian Si Burung Menyerang Kembali Mereka Menembakkan Sesuatu Rice Langsung Bertahan Sambil Mengaktifkan Weak Point Dan Itu Dia Titik Lemahnya Terlihat Oke Sip Rice Pun Bersiap Untuk Melompat Dan Rice Melompat Dan Mengeluarkan Skillnya Dan Skill Barunya Itu Maximum Charge Dan Cero Langsunglah Modar Satu Burung Mayo Modar Tapi Ternyata Ya Belum Modar Itu Kuat Burungnya Ya Burungnya Masih Bisa Bertahan Dari Serangan Rice Soalnya Rice Tidak Mengenai Titik Lemahnya Waduh Malah Tidak Tidak Bahaya Tapi Burung Mayonnaise Malah Jatuh Rice Mau Menyerang Lagi Tapi Burung Mayonnaise Satunya Menyerang Rice Dengan Kecepatannya Rice Pun Ditabrak Ia Sampai Terkelempar Itu Dada Tapi Rice Langsung Menyiapkan Focus Tip Dan Ia Langsung Menyerang Titik Lemah Si Burung Oke Siap Perasakan Ini Burung Dua burung Itu Malah Kembali Meluncur Dengan Cepat Tapi Rice Sudah Siap Dengan Focus Tip Dan Langsung Latu The Point Dihajar Dengan Double Tap Focus Tip Dan Trot 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 Rice Berhasil Mengenai Titik Lemah Si Burung Mayonnaise Wah Gile Bener Rice Sudah Terbiasa Dengan Skillnya Sekarang Mantap Skill Barunya Digunakan Semua Itu Ya Dan Ya Burung Mayonnaise Pun Modar Rice Senang Sekali Karena Ia Telah Mengkill Burung Ini Sepertinya Burung Ini Bisa Dimasak Ya Bisa Dimasak Sama Rice Gitu Ya Dan Oke lah Langsung Dicoba Dan Beberapa Saat Kemudian Rice Sudah Menguliti Daging Burung Mayonnaise Rice Memasak Di Dapurnya Ferguson Ia Mau Mencoba Memasak Burung Mayonnaise Ini Untuk Quest Bapaknya Ferguson Barangkali Bokapnya Ferguson Ini Cocok Dengan Daging Burung Mayonnaise Kemudian Rice Membuat Rebusan Dan Rebusan Itu Ia Masukkan Berbagai Macam Bumbu Dan Jadilah Bumbu Yang Padat Akan Rempah Rempah Rice Pun Mencoba Rebusan Yang Dinamai Sub Bawang Putih Ini Rasanya Sedikit Manis Kayaknya Cocok Untuk Daging Burung Mayonnaise Dan Ternyata Ketika Rice Memasak Bokapnya Ferguson Mengintip Bokapnya Ferguson Curiga Kalau Rice Memasukkan Racun Kedalam Masakannya Waduh Ya jelas Gak Mungkin Bokap Bokap Rice Itu Seorang Chef Yang Ahli Gak Mungkin Ngeracun Ente Kemudian Rice Memasukkan Daging Burung Mayonnaise Kedalam Sub Bawang Putih Ia Akan Merendam Daging Itu Ia Pun Memberitahu Bokapnya Ferguson Yang Namanya Adalah Tuan Taiwan Untuk Tidak Membuka Rendaman Ini Jangan Dibuka Apalagi Diambil Nanti Cita Rasanya Hilang Pak Taiwan Pun Bertanya Apa Rice Akan Membuat Ayam Karage Ia Mau Makan Ayam Karage Rice Pun Menjawab Kalau Pak Taiwan Tenang Saja Ia Akan Membuat Sesuatu Yang Spesial Dan Yah Tunggu Saja Ya Bos Kau Akan Kaget Dengan Rasanya Kemudian Rice Pergi Ke Alun Alun Desa Trico Dan Ia Menjual Sate Daging Babi Dan Ternyata Banyak Yang Membelinya Itu Wah Sampai Ludes Habis Terjual Sate Babinya Ludes Itu Para Pelanggan Yang Membeli Sate Itu Merasa Heran Karena Sate Ini Mirip Dengan Sate Yang Dijual Di Wartek Desa Trico Kemudian Arteta Datang Ia Menyapa Rice Mendengar Arteta Memanggil Rice Orang Orang Disitu Jadi Kaget Mereka Bertanya Bagaimana Caranya Rice Bisa Membuat Makanan Ini Dan Quest Apa Yang Dijalankan Sama Rice Yang Membuat Nama Rice Dijadikan Menu Makan Di Wartek Desa Trico Waduh Malah Ditanya Banyak Player Boy Minggir Dasar Bangke Gue Mau Ngobrol Sama Rice Udah Pergi Sono Yah Pergi Kalian Semua Rice Wadidaw Malah Diusir Semua Player Dan Yah Arteta Pun Senang Semuanya Telah Pergi Ia Merasa Senang Juga Dengan Temannya Ini Soalnya Ia Telah Membuat Dunia Real Online Jadi Viral Itu Semua Karena Makanannya Yang Wenak Ia Baru Makan Tadi Di Wartek Ibu Rogelan Itu Memang Wenak All Rice Juga Baru Membeli Barang Yang Dibuat Sama Arteta Itu Ya Ada Jubah Dan Sarung Tangan Yang Dibuat Sama Arteta Ia Baru Membelinya Di Toko Perengkapan Desa Trico Dan Ini Bisa Meningkatkan Pertahanan Dan Ini Dapat Bonus Ya Dapat Bonus Pertahanan Karena Ini Adalah Satu set Pakaian Celana Sepatu Dan Semuanya Satu set Yang Dibuat Oleh Arteta Kemudian Rice Memperlihatkan Item Boss Yang Ia Dapatkan Kemarin Itu Sayap Dari Boss Lebah Killer B Walah Kau Dapat Item Boss Lagi Kau Bener Bener Hebat Rice Arteta Pun Mengecek Item Itu Ia Pun Menilai Item Itu Dengan Skill Miliknya Yang Mana Ternyata Skillnya Arteta Ini Dapat Mendesain Barang Yang Cocok Dan Dapat Dibuat Sesuatu Item Wah Skillnya Itu Bisa Memprediksi Item Apa Yang Dibuat Dari Item Itu Item Boss Yang Dikasih Sama Rice Tapi Arteta Minta 4 Sayap Killer B Dan 400 Gram Madu Super Lezat Itu Syarat Untuk Mengolah Item Dari Sayap Boss Killer B Waduh Banyak Banget Rice Jadi Ngelak Karena Rice Belum Memiliki Item Tersebut Rice Pun Akan Mencari Dulu Arteta Pun Pamitan Karena Ia Mau Buat Buru Ia Mau Naik Level Dan Moke Beberapa Saat Kemudian Rice Sekarang Sedang Duduk Ia Habis Ngekill Banyak Killer B Jadinya Sekarang Ia Mau Istirahat Ia Mau Makan Sate Daging Babi Makan Tetapi Saat Mau Makan Ia Dihampiri Seseorang Yang Berbadan Besar Waduh Siapa Orang Itu Dah Ia Memadangi Sate Babi Itu Yang Dipegang Sama Rice Rice Pun Diberi Duit Dan Ia Membeli Sate Babi Itu Dengan Harga 10.000 Won Atau 100.000 Itu Walai Kemahalan Bos Tapi Gak Papa Buat Ente Saja Duitnya Oke Selamat Menikmati Bos Dan Ya Orang Berjubah Itu Pun Memakan Daging Babi Yang Baru Ia Beli Dari Rice Dan Ketika Ia Memakannya Waduh Rasa Apa Ini Kenapa Sangat Juisi Sekali Seolah Olah Lidahnya Merasakan Daging Dan Minyak Yang Bersatu Dengan Luar Biasa Pas Ini Enak Sekali Kemudian Notifikasi Muncul Guar Med Aktif Pada Saat Anda Memakan Makanan Yang Matang Dengan Baik Dan Enak Maka Kemampuan Monster Akan Naik Sebanyak 3% Waduh Naik 3% Gile Bener Makanan Apa Ini Siapa Orang Itu Kui Harus Cari Orang Itu Apa Orang Itu Yang Disebut Rice Ucap Si Pria Berjubah Dengan Kekirangan Penuh Semangat Kemudian Ada Seorang Player Yang Memakan Sate Babi Si Pria Berjubah Itu Langsung Mengampiri Si Player Itu Dan Dan Ia Bertanya Apa Kau Melihat Rice Yang Datang Kesini Tadi Waduh Si Player Malah Takut Soalnya Si Pria Berjubah Itu Bertanya Sambil Menodong Senjata Wadidaw Malahan Kayak Mau Dirampok Si Player Pun Jadi Ketakutan Ia Pun Lari Terbirit Wadidaw Mama Tolong Aku Mama Wala 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 Bocil Waduh Si Pria Itu Pun Jadi Ngelak Ia Ingin Menemui Rice Lagi Tapi Sayang Sekali Rice Malah Udah Pergi Dan Ya Sin Pun Berpindah Saat Ini Rice Sedang Berburu Killer B Dan Hasilnya Ia Telah Mendapatkan Drop Hitam Yang Banyak Termasuk Empat Pasang Sayap Dari Boss Ratu Lebah Killer B Tapi Rice Masih Bingung Dengan Hitam Yang Satunya Itu Yaitu Madu Super Lezat Ia Tidak Mendapatkan Hitam Tersebut Ya Hitam Tersebut Tidak Ia Dapatkan Dari Drop Killer B Ia Jadi Tidak Tau Ia Harus Mencari Dimana Hitam Itu Ya Karena Di Informasi Guit Real Online Tidak Ada Yang Namanya Madu Super Lezat Ini Hitam Apa Anda Sampai Sampai Tidak Ada Di Buku Panduan Real Online Rice Pun Bingung Padahal Ia Sudah Mengkill Banyak Sekali Killer B Tapi Ia Belum Menemukan Madu Super Lezat Rice Pun Sedikit Berfikir Tentang Item Tersebut Ya Mungkin Madu Super Lezat Bukan Item Drop Tapi Itu Item Creation Soalnya Di Buku Panduan Real Online Tidak Ada Dan Di Guit Komunitas Komunitas Player Real Online Tidak Ada Yang Mengetahui Tentang Madu Super Lezat Waduh Kalau Seperti Itu Item Tersebut Adalah Item Creation Bukan Item Drop Waduh Waduh Dan Ya Kita Tinggalin Dululah Si Rice Sin Pun Berpindah Di Ruang Server Real Online Tempatnya Para Game Master Mengecek Kondisi Game Real Online Dan Kita Berfokus Kepada Game Master Cewek Itu Yang Namanya Adalah Letika Letika Itu Adalah Salah Satu Penggagas Atau Founder Dari Game Real Online Ia Adalah Orang Dibalik Ide Pencetusan Game Real Online Dan Game Ini Ia Desen Untuk Mengenang Ayah Dan Ibunya Yang Mana Ayah Dan Ibunya Sudah Meninggoy Tapi Si Letika Ini Tidak Mau Jika Orang Tuanya Meninggoy Karena Ia Tidak Mau Menerima Kenyataan Bahwa Orang Tuanya Meninggoy Akhirnya Ia Membuat Perusahaan Yang Bernama Illusion Itu Perusahaan Dimana Ia Bisa Menghidupkan Kembali Orang Tuanya Di Game Real Online Ya Walaupun Cuman Di Dalam Game Real Online Ia Bisa Merasakan Kehadiran Kedua Orang Tuanya Kemudian Di Saat Ia Sedang Mengamati Dunia Real Online Ada Karyawan Letika Yang Undur Diri Soalnya Ini Sudah Malam Ya Jam Kerjanya Sudah Selesai Jadi Mereka Mau Pamit Undur Diri Dan Pulang Kerja Dan Woke Hati-hati Di Jalan Dan Ya Letika Pun Mau Off Dulu Ya Ia Juga Mau Lock Out Dari Real Online Ia Mau Makan Dan Ya Dan Ini Dia Ya Tampilan Letika Di Dunia Nyata Namanya Adalah Oh Hayong Seorang Wanita Berusia 35 Tahun Ia Seorang Wanita Yang Hidup Sendirian Tapi Walaupun Sendirian Hidupnya Sudah Sukses Ia Adalah Wanita Sukses Sebagai Founder Dari Perusahaan Illusion Yang Memiliki Samp 60% Jadi Ia Sudah Cukup Untuk Hidup Sehari Hari Dan Hidup Di Apartemen Yang Mewah Walau Arang Kaya Ternyata Itu Dan Ya Karena Oh Hayong Lapar Ia Pun Mau Makan Hayong Pun Membuka Makan Malamnya Yaitu Puding Karamel Saat Mau Makan Puding Karamel Oh Hayong Cemas Dengan Kalori Dari Puding Karamel Itu Ia Cemas Jika Nutrisinya Berlebihan Jadi Ia Harus Olah Raga Jika Mau Makannya Walah Ternyata Oh Hayong Ini Punya Trauma Berlebih Kepada Makanan Ia Selalu Kepikiran Kalori Lemak Zat Besi Dan Lain Lain Itu Membuat Dirinya Cemas Cemas Berlebihan Terhadap Makan Waduh Punya Pobia Terhadap Makan Aneh Buang Ngedah Ini Cewek Yah Semua Itu Disebabkan Oleh Orang Tua Hayong Yang Selalu Melarang Hayong Makan Makan Sembarangan Ia Harus Menjaga Tubuh Agar Tetap Ideal Tapi Hasilnya Oh Hayong Jadi memiliki Kecemasan Berlebih Terhadap Makan Waduh Ternyata Seperti Itu Oh Hayong Merinding Mengingat Nasehat Dari Ibunya Yang Telah Meninggoy Ia Merinding Karena Ketakutan Akan Makanan Puding Karamel Ini Yang Memiliki Kalori Yang Berlebih Ini Akan Merusak Kesehatannya Wala Sampai Segitunya Orang Dan Di Saat Ia Cemas Seperti Itu Oh Hayong Malah Kepikiran Rice Kepikiran Rice Yang Makan Daging Dengan Lahab Ia Sangat Menikmati Makanan Sate Daging Wah Itu Membuat Oh Hayong Jadi Positif Kembali Dan Akhirnya Ia Menjadi Tenang Dan Memakan Puding Karamel Untuk Makan Malamnya Itu Wah Ribet Banget 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 Nih Cewe Mau Makan Aja Pake Gaya Gaya Nginget Rice Dan Yah Kita Tinggalin Aja Si Oh Hayong Sin Pun Berpindah Di Dunia Real Online Rice Menemui Arteta Yang Sedang Berburu Babi Bintik Rice Pun Ngos Ngosan Ia Berlari Menemui Arteta Ya Arteta Sampai Bingung Ada Apa Rice Kenapa Mencari Kus Sampai Segitunya Kok Sampai Ngos Ngosan Itu Ada Apa Sih Ternyata Rice Memberikan Item Yang Diminta Oleh Arteta Ini Dia Ini Item Yang Kau Minta Ini Sudah Aku Dapatkan Semuanya Itu Item Untuk Membuat Jubah Ini Terupgrade Apa Kau Ingat Walah Bukannya Aku Meminta Empat Sayap Boss Dari Killer B Kemudian 400 Gram Madu Super Enak Apa Kau Telah Mendapatkan Madu Super Enak Bukannya Itu Item Yang Tidak Ada Di Buku Panduan Real Online Ya Ini Memang Tidak Ada Disitu Karena Ini Item Creation Jadi Kau Harus Membuatnya Dan Ini Dia Madu Super Enak Madu Super Lezat Ini Aku Berhasil Membuatnya Ternyata Ini Terbuat Dari Royal Jelly Yang Dicampur Dengan Madu Ya Sangat Mudah Membuatnya Walaupun Harus Dengan Beberapa Perbandingan Komposisi Yang Pas Walah Gile Bener Kau Memang Hebat Rice Oke Kalau Gitu Akanku Buatkan Item Jubah Spesial Untukmu Dan Oke Pembuatan Langsung Disekip Dipercepat Scene Dipercepat Beberapa Saat Kemudian Dan Ini Dia Jubah Killer B Telah Dibuat Oleh Arteta Itu Dengan Status Tahan Api Dan Tahan Es Serta Bisa Digunakan Untuk Terbang Dengan Metode Para Layang Metode Para Layang Itu Metode Menjatuh Dari Ketinggian Jatuh Dari Ketinggian Kemudian Ia Terbang Dengan Membentangkan Jubah Tersebut Wadidaw Ini Bisa Terbang Gini Bener Rice Bener-bener Suka Dengan Jubah Ini Terima Kasih Arteta Aku Sangat Berterima Kasih Jubah Ini Sangat Luar Biasa Arteta Akan Tetapi Di saat Sedang Memandangi Jubah Itu Malahan Ada Babi Yang Menyerang Ya Ada Gerombolan Babi Itu Yang Menyerang Waduh Kasuan Rice Jadi Terpental Diserang Sama Babi Bintik Itu Arteta Pun Langsung Muda Bertahan Ia Langsung Menyerang Babi Bintik Dengan Skillnya Tapi Rice Malah Terpental Sampai Ketepi Jurang Itu Dan Akhirnya Ia Jatuh Ya Ia Jatuh Dari Jurang Arteta Langsung Menyuruh Rice Untuk Membentangkan Jubahnya Supaya Rice Bisa Terbang Dan Oke Siap Arteta Akanku Bentangkan Dan Wow Berhasil Arteta Aku Terbang Aku Terbang Arteta Malahan Artetanya Ditinggal Sendirian Wadidaw Dan Ya Rice Pun Terbang Jauh Para Player Yang Melihat Rice Terbang Jadi Bingung Itu Siapa Dah Kenapa Ia Bisa Terbang Itu Item Apa Yang Ia Gunakan Wah Para Player Jadi Penasaran Apakah Itu Seorang Magician Dan Ya Rice Pun Terbang Sampai Ke Desa Trico Dan Ia Mulai Terbang Rendah Sepertinya Ia Perlu Mendarat Ini Dicari Dululah Tempat Untuk Mendarat Tapi Rice Sedikit Bingung Ini Gimana Caranya Mendarat Ya Waduh Kaswat Rice Malah Gak Tahu Caranya Mendarat Dan Tiba Tiba Ada Notifikasi Muncul Perintah Pertama Kali Kepada Jubah Killer B Berhenti Terbang Wanjir Ternyata Cuman Dikasih Instruksi Lah Ini Malah Ketinggian Kalau Berhenti Terbang Disini Waduh Kaswat Bahaya Ini Cuk Cuk Dan Akhirnya Waduh Jatuh Lampos Rice Jatuh Dari Ketinggian Wadidaw Bahaya Ini Dan Tuar Rice Malah Jatuh Dari Atap Rumah Pak Taiwan Waduh Pak Taiwan Kaget Banget Itu Dah Ia Kira Ada Monster Malah Si Koki Rice Bangke Bener Woy Bangke Kenapa Kau Jatuh Di Atas Rumah Ku Lagian Kenapa Dagingnya Belum Selesai Dimasak Kau Itu Niat Masak Gak Sih Kau Itu Kelamaan Masak nya Walah Rice Kenapa Kau Jatuh Dari Atas Apa Ferguson Yang Tiba Tiba Muncul Waduh Maaf Pak Taiwan Maaf Pak Ferguson Aku Malah Keasikan Terbang Aku Akan Selesaikan Daging Burung Ya Kayaknya Sudah Siap Sekarang Ya Marinasinya Sudah Siap Wah Terbang Apakah Kau Bener Bener Terbang Tanya Ferguson Bingung Ditanya Seperti Itu Rice Malah Kabur Ia Langsung Berlari Dari Kamar Pak Taiwan Ia Menuju Dapur Pak Taiwan Jadi Marah Marah Itu Sudah Ada Ia Menyuruh Rice Untuk Memperbagi Atap Rumahnya Wajir Perbaiki Atap Rumahku Yang Bolong Ini Bang Kau Tapi Rice Langsung Kedapur Dan Ia Melihat Marinasi Dari Daging Burung Mayonaise Dan Ya Sip Ini Sudah Sempurna Untuk Dijadikan Karage Rice Pun Memunculkan Tepung Dengan Skill Anugrasef Dan Ia Langsung Menggunakan Tepung Itu Di Daging Burung Mayonaise Setelah Selesai Ditepungi Rice Pun Menyiapkan Minyak Untuk Menggoreng Ya Minyaknya Dipanasin Dengan Temperatur Yang Pas Dan Oke Selesai Saatnya Untuk Digoreng Oke Masukkan Dagingnya Ya Daging Marinasinya Dimasukkan Dan Sereng Wah Aromanya Sudah Mulai Tercium Mantap Bener Dan Ya Beberapa Menit Kemudian Sudah Selesai Itu Ayam Karage Yang Dibuat Oleh Rice Pak Taiwan Dan Ferguson Kaget Aromanya Sangat Enak Gurih Ini Aromanya Bener Bener Gurih Mereka Jadi Tertarik Untuk Mencicipinya Rice Pun Menyuruh Mereka Berdua Untuk Makan Ini Sudah Jadi Saatnya Untuk Dimakan Karagenya Dan Ini Dia Karage Dari Daging Burung Mayonnaise Dengan Saos Mayonnaise Silahkan Dimakan Bos Pak Taiwan Pun Duduk Dan Ia Mulai Ngiler Melihat Karage Yang Dibuat Oleh Rice Ya Karena Tidak Sabar Rice Langsung Mencoba Memakan Karage Buatannya Itu Dan Sip Da Wenak Pol Ferguson Dan Pak Taiwan Pun Mencoba Untuk Memakan Karagenya Dan Cetar Pecah Bos Pecah Itu Lidahnya Ini Bener-bener Enak Bos Ini Sangat-sangat Enak Sekali Kemudian Seperti Biasa Pak Taiwan Tergen Jutsu Ia Seperti Berada Di Medan Perang Ia Seperti Sedang Berperang Melawan Kesatria Berjubah Besi Waduh Ada Yang Menyerang Taiwan 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 Pun Bertahan Ia Merasa Senang Karena Ia Bisa Bertarung Kembali Akan Tetapi Itu Ternyata Burung Mayonez Walah Musuhnya Malah Burung Mayonez Wadidaw Pak Taiwan Kaget Dan Ternyata Semua Musuhnya Adalah Burung Mayonez Pak Taiwan Merasa Takut Ia Menyuruh Para Burung Mayonez Itu Untuk Menjauh 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 Dariku Dan Burung Diserang Dapak Taiwan Itu Pukulan Rasa Yang Membuat Pak Taiwan Mengenang Masa Lalu Masa Dimana Ia Muda Masa Dimana Ferguson Lahir Masa Dimana Ia Dan Ibunya Ferguson Merawat Ferguson Yang Masih Bahi Ya Dengan Rasa Ini Ia Telah Mengingat Semua Memori Itu Rais Sedikit Bingung Dengan Pak Taiwan Itu Kenapa Ia Malah Diam Itu Baru Satu Gigitan Ada Apa Pak Taiwan Terima Kasih Rice Terima Kasih Aku Mendapatkan Memoriku Kembali Walah Memori Apa Anda Pak Taiwan Pun Menjelaskan Kalau Ia Telah Ingat Kembali Tentang Masa Lalu Tentang Masa Dimana Sebelum Demon Menyerang Desa Triko Demon Itu Tidak Hanya Menyerang Desa Triko Tapi Demon Itu Juga Mengambil Memori Dari Para Penduduk Desa Triko Termasuk Pak Taiwan Dan Juga Ferguson Itu Ya Tapi Berkat Karage Buatan Rice Taiwan Mengingat Kembali Semua Yang Hilang Ya Memori Yang Hilang Telah Ia Ingat Kembali Ferguson Juga Sama Ia Telah Mendapatkan Memorinya Lagi Ia Jadi Ingat Kalau Ayahnya Dulu Suka Berburu Burung Mayonis Dan Ibunya Selalu Menggoreng Burung Mayonis Itu Ia Ingat Betul Rasa Dari Daging Burung Mayonis Yang Digoreng Sama Ibunya Ya Karena Rice Telah Berhasil Mengembalikan Memori Yang Hilang Pak Taiwan Pun Jadi Ingat Tentang Harta Ferguson Dan Itu Akan Diberikan Kepada Rice Sebagai Hadiah Dari Misi Ini Dan Ya Hadiah Apakah Itu Kita Belum Tahu Karena Bersambung Wadidaw Malah Bersambung Oke Semuanya Terima Kalian Sudah Mau Menonton Asli Tempat Alu Cerita Matua Terbaru Silahkan Silahkan Like Comment Dan Subscribe Oke Terima Kasih Salam Cung Terima selamat menikmati selamat menikmati